Informasi lain, pemirsa sidang lanjutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hadirkan 5 orang saksi terkait kasus suap izin ekspor Beni Lobster tahun 2020. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengikuti sidang lanjutan siang tadi. Jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, diantaranya Andro Misata dan Safri sebagai staff khusus Edi Prabowo. Amril Mukminin Sespri Edi Prabowo, Siswadi Pranoto, pemilik PT Aerocipta Kargo, dan Ainul Fakih Sespri Istri Edi Prabowo. Sidang lanjutan ini untuk mendengarkan keterangan saksi sekaligus keterangan terdakwa. Dalam sidang dijelaskan ada 65 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk melakukan ekspor. Namun hanya 41 perusahaan yang melakukan ekspor. Sedangkan 24 perusahaan lainnya sudah dapat izin namun belum melakukan ekspor. Terima kasih telah menonton!